Pelayanan paspor haji di kantor imigrasi kelas 1 TPI Makassar tetap dilakukan. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, kuota haji 2020 mencapai 4.669 orang. Sementara itu, kantor imigrasi Makassar telah menerbitkan sebanyak 2.589 paspor haji. Meski resmi ditunda oleh pemerintah, namun paspor haji tetap digunakan pada tahun depan karena berlaku hingga 5 tahun. Jadi jemaah haji yang sudah mengurus paspor tahun ini, itu tidak perlu lagi datang ke kantor imigrasi untuk mengurus paspor. Tapi paspor yang sudah diurus tahun ini itu bisa digunakan untuk berangkat jemaah haji untuk tahun 2021 nanti. Jadi paspor itu tinggal diserahkan oleh yang bersangkutan ke kantor agama setempat. Terima kasih telah menonton!